Buku Harianku, terima kasih, sudah menjadi saksi catatan kisah hidupku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopers, kembali lagi bersama Miminia Yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Episode terakhir Dimana di episode terakhir untuk nanti malam kita pun pastinya akan dibuat emosi tegang dan pastinya sedih ya guys Setelah melihat pengorbanan Alia, dimana Alia akhirnya rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Nana dan bayinya Setelah Alia resmi menikah dengan Pajar, kali ini Alia harus pergi untuk selama-lamanya Pajar pun yang kembali harus merasakan kehilangan orang yang sangat dicintainya ya guys Dan pastinya di episode terakhir nanti malam pun akan membuat kita berkesan dengan melihat pengorbanan Alia demi Nana Dimana saat Alia sudah benar-benar berubah justru Alia harus pergi secepat ini Dan dimana Dewa dan Nana yang akhirnya merasakan kebahagiaan seutuhnya Dimana mereka menjadi keluarga yang sempurna dengan kehadiran Junior dan juga Ratu Bahkan mereka pun mempunyai nuansa ya guys Yang Alia titipkan sebelum Alia meninggal Wah guys tentunya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin menarik lagi untuk kita saksikan Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana sepertinya di episode nanti malam setelah Nana kembali sehat dan tersadar dari komanya Terlihat Nana yang sudah bisa berjalan dan juga sehat Nana pun terlihat mengkendong Ratu Dimana saat itu Nana sedang berada di pinggir jalan yang begitu ramai ya guys Entah kenapa tiba-tiba Nana lari menyeberangi jalan dan membawa Ratu Terlihat disitu semua orang panik melihat Nana yang berlari menyeberangi jalan sambil mengkendong bayi Alia yang terkejut melihat Nana Yang akan tertabrak oleh sebuah mobil Alia pun berlari dan mendorong Nana Namun apa yang terjadi ya guys justru Alialah yang tertabrak oleh mobil tersebut Nana yang terkejut melihat Alia yang sudah tidak berdaya Nana berteriak memanggil nama Alia ya guys Dan sepertinya setelah tiba di rumah sakit nyawa Alia pun tidak bisa diselamatkan Namun sepertinya sebelum Alia mengembuskan napas terakhirnya Alia berpesan kepada Nana dan juga Dewa untuk menjaga nuansa Dimana Alia menitipkan nuansa kepada Dewa dan juga Nana ya guys Yang pastinya kesedihan pun akan kita rasakan di episode terakhir nanti malam ya guys Melihat Nana yang tidak kuasa melihat Alia yang pergi secepat ini Sebelum Nana bisa membuat panopal mengakui Alia sebagai putrinya Dan Nana pun belum sempat menghabiskan momen berdua bersama Alia Namun Alia sudah pergi setelah dirinya benar-benar berubah Dan terlihat disitu Kevin pun datang dan melihat kondisi Alia yang sudah tidak bernyawa Terlihat Kevin yang sangat terpukul atas kepergian Alia Begitu pula dengan pajar ya guys Dan sepertinya setelah Alia meninggal Beberapa tahun kemudian Dewa dan Nana Bahagia merawat tiga anaknya Yaitu Junior Ratu dan juga Nuansa Dan bahkan Roni dan Livia pun sudah dikarunai seorang anak Begitu pula Pak Nopal dan juga Ibu Parah Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama anak-anak dan cucu mereka ya guys Wah guys happy ending banget ya Akhirnya di episode-episode terakhir Dewa dan Nana pun bisa hidup bahagia Terima kasih sudah menjadi pen setia BHSI Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!